Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Ani Samotir Hanani dengan NEM Akhir 001 disini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil kerja saya tentang kecelakaan medis dan pedoban klinik oke, jadi kecelakaan medis itu adalah kecelakaan yang tidak bisa dipersalahkan atau dipermasalahkan asalkan kecelakaan ini merupakan kecelakaan murni dimana tidak ada unsur kelalaiannya hal ini disebabkan karena di dalam hukum medis yang terpenting bukanlah akibatnya tetapi sebab bagaimana sampai terjadinya akibat itu bagaimana tindakan itu dilakukan jadi kecelakaan medis ini tidak dapat dipermasalahkan kalau tidak ada unsur sengaja atau unsur kelalaian dari perawat kecelakaan adalah lawan dari kesalahan dan kelalaian lebih jelasnya adalah secara umum dalam arti kelalaian tidak termasuk kecelakaan yang dapat terjadi walaupun tindakannya sudah dilakukan dengan baik secara hati-hati dan berdasarkan standar profesi kecelakaan medis sering dianggap sama dengan kelalaian medis karena kedua keadaan tersebut sama-sama dapat menimbulkan kerugian kepada pasien bila ditinjau dari segi hukumnya kedua keadaan tersebut harus dibedakan karena di dalam hukum medis yang menganut inspining fair pin tennis atau perjanjian upaya yang harus dipertanggungjawabkan bukan akibat dari perbuatan tetapi pertanggungjawaban lebih mengarah kepada cara bagaimana sampai akibat tersebut terjadi sedangkan pedoman klinik sendiri didefinisikan sebagai aturan yang dibuat secara sistematik untuk membantu para praktisi dalam penanganan pasien untuk pelayanan kesehatan yang tepat dalam situasi yang spesifik pedoman ini dalam berisi tentang cara pemilihan prosedur diagnosi maupun screening cara memberi pelayanan kesehatan yang tepat dalam situasi yang spesifik pedoman ini dapat berisi tentang cara pemilihan prosedur diagnosis maupun screening cara memberikan pelayanan medis maupun bedas seberapa lama pasien harus dirawat dan rincian lainnya pedoman klinik sendiri adalah suatu alat untuk memperkecil jarak antara pelayanan yang dilakukan sekarang dan pelayanan optimal suatu mekanisme untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan mengurangi biaya alat untuk menegaskan prosedur yang harus diikuti sehingga memudahkan dokter dalam pengambilan keputusan suatu proses implementasi pelayanan yang berbasis bukti sekian presentasi diri saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih